Baterai litium sedang proses charging ya Di solar panel 15V masuk dan di SCC terbaca 14,5V Lagi proses charging dan ampere sedang turun ya Jadi amperenya berkurang terus, kita tunggu Apakah litium ini bisa cut off atau tidak Oke, proses charging masih berlanjut Sekarang menunjukkan 142A atau 1,41 sudah turun terus Kita lihat, litium baterai ini sedang charging Dan Ya, jumpa lagi channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Jadi di depan sudah ada SCC ya Yang berwarna hijau atau solar charge control Kita akan uji coba apa SCC ini bisa cut off Jadi SCC hijau ini kita akan uji coba Cut offnya di berapa volt Yaitu dengan menggunakan baterai Litium dan baterai lipovo ya Jadi khusus SCC hijau ini untuk baterai litium Ya, untuk menguji tes cut off ya Kita menggunakan Alat ini yaitu ampere dan voltmeter ya Jadi sudah dirakit ampere, voltmeter seperti ini Yaitu menggunakan baterai litium 1 biji Oke, jadi SCC ini mempunyai spek ya Jadi speknya seperti ini Hanya 10 ampere Jadi batas maksimalnya 50 volt 10 ampere Oke, langsung kita uji coba Untuk mengetahui apa bisa cut off atau tidak Solar charge control berwarna hijau Dan untuk mengetahui cut offnya Menggunakan volt dan ampere meter Jadi apabila ampere meter pengisian ke aki Atau baterai sudah terperan nol Maka baterai sudah full atau penuh Berarti sudah cut off Jadi cara penyambungan untuk volt ampere meter ini ya Terdiri dari kabel yang kecil dahulu ya Ada tiga Kabel tiga yaitu warna yang kecil Hitam, kuning, dan merah Jadi yang merah kabel kecil Saya pakai eksternal Baterai Litium Satu buah Warna merah ke plus Dan warna hitamnya Ke minus baterai ya Dan untuk yang kuning kecil Kabel kecil Ke plus Jadi untuk membaca Display ini Atau menyalakan lampu Volt ampere meter ini Menggunakan baterai litium satu buah Jadi kalau kita On kan Dia sudah terbaca ya Yaitu 0,0,0,0 Belum ada volt Yang mengalir Dan belum ada ampere yang mengalir Tegangan atau ampere belum mengalir Jadi masih terbaca 0,0 Menggunakan baterai litium Untuk menyalakan display Oke sekarang Untuk kabel besar ya Kabel besar ada dua Merah dan hitam Merah dan hitam ini Untuk membaca arus Atau ampere Jadi cara penyambungannya Seperti ini ya Saya menggunakan terminal Supaya mudah Dan ampere merah dan hitam ini Sebagai input dan output Yang dihubungkan ke negatif Nantinya Oke langsung kita pasangkan Untuk Volt ampere meter ini Ke SCC hijau Jadi sekarang kita Uji coba ya Untuk baterai litium Dengan sistem 3S 2P Apakah Solar charge control Atau SCC warna hijau ini Bisa cut off dengan Baterai litium Kita langsung tes Dan uji coba Oke kita sambungkan Kabel positif Yang Sebelah sini Jadi menyambungkannya Harus Baterai terlebih dahulu Ke SCC Jangan solar panel dulu Karena bisa merusak SCC Ya Kabel Plus nya kita pasang Yang merah Kecil Oke Dan yang merah besar Sebagai negatif Ke ampere Untuk membaca ampere Ya kita kencangkan Oke sudah kencang Dan sudah bisa membaca Di SCC terlihat 12,7 Ya jadi di SCC sudah terbaca ya 12,7 volt Dan di ampere meter Juga sama 12,7 volt Jadi baterai ini Masih ada Kapasitasnya 12,7 volt Oke sekarang Kita gunakan Adapter Adjustment Atau bisa disetting Voltage nya Sebagai solar panel Langsung kita Pasang Untuk Adapter nya Dan kita colokan Ya langsung Kita setel Di angka 16 volt Ya Sebagai contoh Di 16 volt Ya kita lihat ya Jadi Baterai litium Sedang proses charging ya Di solar panel 15 volt Masuk Dan di SCC Terbaca 14,5 volt Lagi proses charging Dan ampere Sedang turun ya Charging masih berlanjut Sekarang menunjukkan 142 Ampere Atau 1,41 Sudah turun terus Kita lihat Litium Baterai ini Sedang charging Dan Cut off Di Angka berapa Untuk litium Baterai ini Dan Menggunakan Solar charge control Berwarna hijau Oke Saya tambah Untuk Mengetahui Voltase Baterai Dengan Alat Voltmeter Jadi Supaya Baterai Berapa Volt Dan Terbaca 13,7 Volt Ternyata Sudah kosong Ampernya Berarti Sudah terjadi Cut off Di angka 13,1 Untuk litium Ini Dan Terbaca Di SCC 13,3 volt Sama Dengan Di volt Amper Dan Solar panel 14,9 volt Jadi Kalau kita Naikkan Voltase Di angka 16 Tetap Tidak ada Proses charging Tetap 0 Jadi Sudah Terjadi Cut off Untuk SCC Ini Kita Naikkan Lagi Di angka 18 Volt Tetap Sama Di angka 18 Volt Masih 0 0 Juga Berarti Sudah terjadi Cut off Kita Naikkan Lagi Di 22 Volt Tetap Sama Tidak ada Proses charging Sudah Terjadi Cut off Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Untuk Proses Cut off SCC Warna Hijau Ini Dengan Baterai Lithium Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua